Dari segi benefit salary-nya, dari segi benefit yang lainnya, kita harus lebih dibandingkan dengan F&B industri yang lain. Kalau tadi tanya dari Pak Ivan mungkin ya, berhubung, apa, tantangan ya, ini tantangan saat ini apa itu yang dihadapi ya. Kalau saat ini sih memang kami, jujur aja, Banksyaria Indonesia itu memang baru proses merger, kurang lebih satu tahun ya, 1 Februari kemarin, 2021 merger, 2022 milat ke-1. Itu memang banyak banget, Bapak-Ibu ini tantangannya di kami, khususnya ini bagaimana, ada dari tiga bank yang merger itu, mengharmonisasi dari segi proses talent management-nya ya, itu yang saya alami ya, di kami. Memang banyak sekali sih, nggak hanya talent management itu dari bagian operation-nya itu yang memang lebih hard kayaknya itu ya, karena memang antara tiga bank ini khususnya punya proses bisnis yang sama, tapi dengan mekanisme operation yang berbeda. Nah ini bagaimana di kami saat ini harmonisasi dalam sistem polisinya, prosedurnya, lalu di bagian HAC sendiri, memang banyak segi ya, dan kita harmonisasi benefit, serta memang grading, lalu memang terkait itu, kita coba fulfill sama, yang sifatnya di antara tiga bank ini, bisa jalan secara apa ya, kita istilah jadi fitnya ya, jadi cari jalan tengah-tengahnya. Kalau di saya sendiri memang, untuk proses talent management-nya, tahun pertama memang lagi bikin, ini ya, projek-projek yang sifatnya, development, ini kan memang, di antara tiga legacy ini kan, banyak, hypo-hypo ya, ini kami memang, khusus di talent policy ini, ini, meng-retend, teman-teman memang, pegawai yang dianggap hypo, nah hypo ini, rasa-rasanya kan memang harus di treatment secara khusus ya, dari segi monitoring-nya, sampai kita cari program, memang development-nya, itu sih Pak Ivan ya. Nama saya Desi Andriani, sebelumnya sih, sebelum di PT Julo ini, saya kerjanya di bidang power sih Pak, memang cukup jauh, karena Julo ini financial, sebelumnya saya di bidang power provider, jadi, angka tenaga kerjanya pun juga cukup berbeda jauh, jadi awalnya dulu saya yang, tenaga kerjanya, sekitar 200, seperti itu, sekarang harus meng-handle 500, sampai 700 karyawan. problem-nya adalah, dimana dengan banyaknya jumlah karyawan ini, mereka ini biasa, turnover-nya tinggi, seperti itu Pak, turnover-nya tinggi, terus juga kebutuhan mereka terhadap pekerjaan itu, seperti anak-anak yang baru masuk, ini kayak masih main-main gitu, sekedar mencoba, seperti itu Pak. Jadi tantangan terbesarnya, bagaimana membuat anak-anak, terutama yang baru-baru lulus kuliah ini, bekerja, namun loyal juga ke kita, gitu, dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan, kita juga memberikan fasilitas, agar mereka happy itu, kita ada snake days-nya, kita ada fruit days-nya, terus juga kita ada, pembagian vitamin, susu, seperti itu, setiap minggunya, agar mereka ini tertarik dengan kita, gitu, jadi untuk memuaskan mereka, agar tetap loyal di kita ini, itu tantangannya sih Pak, terbesar untuk kita saat ini. Seperti itu, oke, oke, jadi cukup unik ya, di tempat Budesi ya, jadi kalau kita mau treatment, generasi Z ya, lebih tepatnya ya, gen Z itu, dikasihnya, cemilan, kue, setelah gitu ya, Jadi kita kasih ada event-event, event-event tuh, banyak juga tuh Pak, kita games-nya, event-nya, jadi supaya mereka tuh tertarik, untuk ikut terus, gitu, bahkan program saya, setiap bulannya itu, minimal harus ada 3 game, seperti itu sih Pak. Jadi selain dari, fasilitas berupa tadi, untuk menyenangkan mereka, kita juga ada games-games, yang memang ada hadiah-hadiahnya, seperti itu Pak. Hmm, I see, I see, nah challenging-nya berarti itu tuh, minggu ini snack-nya tanggo gitu ya, contohnya, minggu depan snack-nya apa ya, contohnya bisa begitu ya. Itu bisa beda-beda Pak, jadi minggu ini saya burger, minggu depan saya udah corn dog, segala macam, nah itu prepare untuk GA-nya itu, luar biasa di sini. Baik, 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 Bu Desi, thank you Bu Desi. Jadi Legit Group ini memang tergolong startup company di bidang F&B. Sebetulnya kita masih sister company dengan Ismaya, cuman manajemennya memang berbeda. Kalau Legit sendiri memang hanya handle untuk delivery food aja, kalau Ismaya kan ada fine dining-nya, ada dine-in-nya. Jadi kita memang nge-grab customer itu based on dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood gitu. Nah tantangannya apa itu sangat banyak. Yang pertama F&B company itu turn overnya tinggi banget gitu ya. Apalagi orang-orang operation-nya gitu. Orang-orang operation itu ketika dia dihajak oleh F&B company yang lain, salary hanya beda sekitar 100-200 ribu mereka akan ambil. Itu sebenarnya challenge di F&B industry itu seperti itu. Jadi sebenarnya people di dalam F&B company ya sebetulnya hanya itu-itu aja. Talentnya hanya muter di situ-situ aja gitu. Nah, di sini kita mau membuat lebih ke culture di mana startup kita itu mau meng-hire orang-orang memang bagus gitu. Jadi karena kita startup kita nggak mau sembarang menyaring karyawan, hanya based on experience aja, tapi yang bener-bener culture fit banget gitu sama legit gitu. Apalagi legit ini bisa dibilang grow-nya agak lumayan cepat gitu ya. Jadi bener-bener kita butuh orang yang mau pace kerjanya tuh lari gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, salah satunya adalah untuk bisa menarik orang-orang dengan talenta yang baik. Jadi kita memberikan beberapa benefit yang mungkin tidak bisa, mungkin company lain belum lengkap memberikannya gitu ya. Contoh, kalau dari benefit kayak insurance, itu kita full cover dari insurance swasta. Kalau kita juga ada transport meal kita dapat juga, terus kita juga semua alat pekerjaan juga kita disupport. Jadi memang kita untuk menarik mereka harus lebih dari segi benefit salary-nya, dari segi benefit yang lainnya, kita harus lebih dibandingkan dengan F&B industri yang lain. Termasuk juga sister company kita. Rate kita jauh lebih tinggi daripada Ismaya Group, to be honest. Karena memang satu-satunya cara untuk kita bisa nge-grab talent-talent yang baik, yaitu dengan benefit-nya. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini, insurance itu sangat penting kan. Betul. Jadi itu challenge tersendiri ditambah kita startup, kita masih banyak perubahan last minute, masih banyak perombakan, segala macem. Lebih kesitu sih challenge-nya. Jadi background saya sih kebanyakan memang di bidang energi ya, dari awal tar karir di Wadubara, kemudian di Sawit, pada akhirnya ke Petrochemical Ammonia sebenarnya. Jadi di sini industri-nya adalah Ammonia. Jujur, kalau di sini adalah industri modern ya, padat modal, high technology. Jadi tidak membutuhkan manpower yang sangat banyak. Selama karir saya di sini yang paling kecil ya, jadi cuma 235 orang yang saya kelola. Dulu waktu saya masih di Kadaro, itu sampai 3.500. Dulu di Sawit, seri putra Rp. 20.000. Waktu di Papua, seri Rp. 1.500. Sekarang, ya 235 lah. Sebenarnya sih, gampang-gampang susah ya. Kalau dulu mungkin di bisnis industri yang cukupnya besar secara manpower, lebih banyak ke perubahan dan operasional. Kalau sekarang lebih ke capupannya, ke scoping monitornya. Profiling karyawan lebih dalam. Dan kebetulan industri ini juga, percantan saya, masih baru. 2018 baru pengiriman kapal. Kemudian value-nya juga masih baru. Makanya, yang jadi tantangan adalah developing culture sih. Karena, yang terjadi di sini, jujur orang-orang yang banyak dari luar negeri dan banyak ekspatriatnya. Jadi, tantangannya itu tadi. Karena mereka masih bawa ada yang dari Dubai, dari Tunei, dari Singapura, dari Arab, dari India, dari Filipina. Jadi, masih bawa beneran masing-masing awalnya. Dengan seleri masing-masing ya. Jadi, sampai sini ya, jadi satu, mereka harus sama. Kemudian, tahun kemarin kita juga baru rebranding dari Panca Amar Utama menjadi ESA. Kemudian, PC Messi value-nya juga baru, logo baru. Lebih ke change management sama create culture sih. Kalau masalah, permasalahan tenaga kerja, agak masih secertanya. Karena, kalau di industri yang sebelum-sebelumnya, gue sebut saja semua undang-undang 13 pasal itu, saya sudah semua mengalami. Jadi, sudah atam. Sebut saja, nama saya di Syait Iqbal juga. Saya sudah ada, ya, sudah capek, gitu kan. Tapi, ya itu. Kalau kamu ini lebih ke create sih. Create happy happy. Karena, menyatukan orang-orang yang berpengalaman dulu-akhiri, ternyata susah ya. Betul. Betul. Ya, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi, perhatikan sekali lagi, saya Ergy dari Stockpit dan Bibit.id. Untuk Stockpit dan Bibit.id ini sendiri, kami adalah perusahaan financial service, jasa keuangan. Kami sekarang ini ada dua produk yang kami tawarkan ke user. Pertama, ada Bibit.id. Bibit.id ini sebenarnya justru adiknya dari Stockpit. Adiknya dari Stockpit. Jadi, kayak di Bibit ini, kami menawarkan agen penjual reksadana. Jadi, kayak ada aplikasi untuk juga beli reksadana. Sedangkan kalau Stockpit sendiri, itu untuk diselesaikan sudah lebih atas di bidang capital market. Jadi, kalau Stockpit, itu bisa untuk teman-teman yang pengen belajar lebih banyak saham, sekaligus juga trading saham di situ. Nah, memang secara growth, kami juga lumayan masif dalam beberapa tahun terakhir. Kalau mungkin teman-teman atau mungkin industri-industri lain juga banyak yang terkena dampak dari pandemi. Puji syukur, kami sebenarnya mendapatkan semacam berkah dari pandemi ini sebenarnya. Jadi, user kita justru semakin meningkatnya di masa pandemi ini. Termasuk juga dengan employee. Jadi, dari sebagai gambaran, di tahun lalu kita sekitar 150-an orang. Tahun ini kita sudah hampir 780, sekitar hampir 800 orang. Cuman, di Lensi juga ada challenge-nya nih. Gimana untuk attract talent untuk bisa bergabung dengan kami. Jadi, tadi di bidang FNB, kayaknya persenganya juga ketat di startup, di fintech juga persenganya juga sikut-sikutan dengan company-company lain. Jadi, bagaimana cara kita bisa attract talent-talent ini, terutama buat talent-talent tech ya, talent-talent engineer atau bagaimana cara kita bisa attract mereka untuk bisa join dengan kami. Apa yang sejauh ini kami lakukan adalah kita menawarkan beberapa hal. Pertama, dari sisi non-benefit-nya dulu mungkin ya. Jadi, kita juga menawarkan produk kita itu sendiri ke talent-talent ini. Jadi, kayak, apa namanya, literasi terkait financial investment gitu. Itu yang kita coba tawarkan ke talent ini. Jadi, kalau mereka join ke kita, mereka juga bisa belajar lebih banyak terkait investasi, saham, tax traders, dan macam mana. Nah, kita juga membuat program-program yang rutin terkait untuk membahas itu. Kalau dari sisi benefit, kita sekarang juga coba lebih fleksibel terhadap medical benefit. Jadi, kalau mungkin, apa namanya, sebelumnya kita menggunakan full asuransi, sekarang ini untuk yang rata jalan, itu kita coba perserakan dari asuransi, dan teman-teman, yang disini bisa menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan medical sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi, nggak terbatas sesuai dengan polis asuransi atau yang regulasi kita. Jadi, kita coba lebih fleksibel di situ. Apa namanya juga, ini berkaitan juga dengan masa pandemi yang teman-teman harusnya bisa lebih menjaga kesehatan mereka. Dan, di sisi lain, kami juga coba tawarkan stock options. Ini sebagai salah satu alternatif benefit yang kita tawarkan untuk teman-teman yang memang secara kualifikasi mereka juga sudah tinggi ya, atau experiences juga sudah banyak gitu sih, Pak Ifandar. Baik, baik-baik Pak Ergi. Wah, menarik ya Pak ya? Benefit di sana Pak? Apa saya pindah kerja ya? Boleh Pak. Mudah-mudah ya. Mudah-mudah ya. Oke. Mudah-mudah ya.